PEMBICARA 1 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 Begitu juga jiwa harus senantiasa berhubungan erat dengan Kristus. Berserah kepadanya dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Kotbah di atas bukit, halaman 29. Demikianlah bacaan Renungan Pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Sudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Suraku Dalam Tuhan. Selamat Sabat. Suraku Dalam Tuhan, air dan roti yang Yesaya 55 ayat 1 nyatakan adalah tentang Yesus. Sebab memang Yesuslah air hidup dan Yesuslah roti hidup. Dan kita menerima air hidup serta roti hidup secara gratis. Namun meski gratis, tidak semua mau dan meskipun ada yang mau, tidak semua mengambil manfaat darinya. Yesus berkata, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35 Namun apa yang terjadi? That I May Know Him, halaman 106 paragraf 2, menyatakan, Banyak yang menderita kelaparan dan tak berdaya sebab gantinya memakan roti yang datang dari sorga, mereka mengisi pikiran mereka dengan perkara-perkara yang kurang penting. Tetapi seandainya orang berdosa itu mengambil bagian dalam roti hidup, ia akan diperbaharui dan dipulihkan menjadi jiwa yang hidup. Jadi, meskipun gratis, tapi banyak yang menderita kelaparan, mereka tidak makan roti hidup yang datang dari sorga. Apa maknanya memakan roti hidup yang dari sorga ini? Kita lanjutkan dalam That I May Know Him, halaman 107 paragraf 2, dijelaskan, Roti tidak akan berguna bagi kita kecuali kita memakannya, kecuali roti itu menjadi bagian dari tubuh kita. Pengetahuan mengenai Kristus tidak ada manfaatnya kecuali kita menjadi serupa dengan dia dalam karakter, mempunyai keserupaan yang sama, dan menyatakan rohnya ke dunia ini. Kristus tidak berguna bagi kita kecuali ia dibentuk di dalam yang adalah pengharapan kemuliaan. Inilah makna memakan roti hidup, yaitu menjadi serupa dengan Yesus dalam karakter. Bagaimana caranya? Dengan memiliki Kristus terbentuk di dalam hidup kita, dan itulah pengharapan kemuliaan atau kehidupan kekal. Bagaimana caranya memiliki Kristus terbentuk di dalam kita? Science of the Time September 27 tahun 1899 paragraf 9 menjelaskannya. Kristus dibentuk di dalam, dan oleh rohnya, dia memenuhi janji. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, dengan menerima roh Kristus, maka Kristus terbentuk di dalam hidup kita, dan itulah wujud daripada Yesus menyertai kita. Dan bila mana kita menerima roh Kristus, hal itu sama dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald September 20 tahun 1881 paragraf 4, Dikatakan, Roh Kristus yang mengalir ke dalam hati semua orang yang memang bersatu dengan dia, membuat mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka menjadi murni sama seperti dia, murni. Menerima roh Kristus, maka Kristus terbentuk di dalam hidup kita. Dan itulah wujud kita mengambil bagian dalam kodrat Yesus Kristus yang adalah kodrat ilahi. Dan bila mana kita sudah mengambil bagian dalam kodrat ilahi, maka itulah makna memakan roti hidup. That I May Know Him, halaman 107 paragraf 2, melanjutkan. Roti tidak akan menghilangkan rasa lapar kecuali kita memakan roti itu. Jikalau kita diberi makan secara rohani dari Kristus, kita akan turut mengambil bagian dalam kodratnya. Kita memakan dagingnya. Jadi, makna makan roti hidup adalah dengan mengambil bagian dalam kodrat Yesus, yaitu kodrat ilahi. Dan itu caranya dengan menerima rohnya. Sebab dengan menerima roh Kristus, maka Kristus terbentuk di dalam hidup kita. Dan itulah wujud memakan roti hidup tersebut. Jadi, untuk makan roti hidup, kita perlu roh Kristus. Nah, roh Nubuah juga berkata, bukan hanya roti hidup yang diberikan Kristus kepada kita, tetapi juga air hidup. Apakah makna air hidup ini? Yesus berkata dalam Yohanes 7, ayat 38 dan 39, berbunyi, Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, tentang ayat ini, roh Nubuah menjelaskan dalam Para Nabi dan Bapak, buku pertama halaman 436, paragraf 2, berbunyi, Maka pada hari yang akhir, yaitu pada hari yang besar pada masa raya itu, suaranya terdengar dalam nada yang mengema di seluruh halaman keabah. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini, kata Yohanes, ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Yohanes 7, ayat 37 sampai 39. Air yang menyegarkan itu, yang memancar di tanah yang kering dan tandus, yang menyebabkan padang pasir bersemi dan mengalir keluar untuk memberikan hidup kepada orang yang akan binasa, adalah satu lambang daripada anugerah ilahi yang hanya Kristus saja dapat memberikannya. Dan yang seperti air hidup, itu akan membersihkan, menyegarkan, dan menguatkan jiwa. Air yang didalamnya Kristus tinggal mempunyai dalam dirinya pancaran anugerah dan kekuatan yang tidak pernah akan habis. Air yang Yesus maksudkan adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Jadi, air hidup itu adalah lambang dari roh yang dari Yesus. Sebab roh tersebut hanya Yesus yang dapat berikan. Inilah juga yang renungan hari ini nyatakan, sebab memang dikutip dari buku yang sama. Air hidup itu kita dapat miliki hanya bila Kristus tinggal dalam kita. Bagaimanakah Kristus tinggal dalam kita? Oleh kehadiran rohnya. Jadi, setelahku dalam Tuhan, baik makan roti hidup dan minum air hidup yang kita perlukan adalah roh Kristus. Mengapa demikian? Roh Nubuat menjelaskan dalam Selected Messages buku pertama, halaman 332, paragraf 1, berbunyi. Apakah Anda lapar dan haus akan kebenaran? Maka ini adalah bukti bahwa Kristus telah menempa hatimu dan menciptakan rasa kebutuhan ini. Agar dia dapat diminta untuk melakukan hal-hal itu bagimu melalui anugrah roh kudusnya yang tidak mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri. Jelas, suratku dalam Tuhan. Ini kebenaran penting yang perlu kita ingat. Mau memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran? Maka harus Kristus yang buat dalam hati kita. Yaitu melalui anugrah roh kudus Kristus. Kembali berulang-ulang roh Nubuat menekankan betapa pentingnya roh Kristus bagi kehidupan kita. Jika kita mau merasakan lapar dan haus akan kebenaran, jika kita mau makan roti hidup dan minum air hidup, harus roh Kristus yang ciptakan dalam hati kita. Kita tidak bisa ciptakan rasa lapar dan haus akan kebenaran oleh kekuatan diri kita sendiri. Tidak heran, meskipun roti dan air hidup itu gratis, tapi banyak yang kelaparan dan haus, sebab mereka tidak memiliki roh Kristus dalam hati mereka. Padahal, Kristus sedang mengetuk pintu hati kita oleh suaranya. Karena pelajari firman Tuhan, sebab firman Allah menuntun kita untuk datang kepada Yesus dan mengenali suaranya. Itu sebabnya, suratku dalam Tuhan, Mau roti hidup dan air hidup secara gratis? Buka pintu hati dan terima roh Kristus. Maka, kita akan merasakan lapar dan haus akan kebenaran, dan kita akan dipuaskan. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kita. Sebab roti yang disediakan adalah gratis. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firmanmu yang sangat menguatkan, bahwa roti hidup dan air hidup tersedia gratis, tapi banyak yang kelaparan dan kehausan, sebab mereka tidak menerima roh Kristus dalam hati mereka. Karenanya, biarlah pekabaran pada pagi hari ini menjadi pembaharuan bagi banyak umat Allah, agar membuka hati mereka dan mengizinkan Yesus masuk, melalui kehadiran rohnya, sehingga kami boleh merasakan, lapar dan hausakan kebenaran, dan kami dipuaskan. Sebab Yesuslah yang mengerjakannya dalam hidup kami. Beserta kami ya Bapak sepanjang hari ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amin.